larangan aslinya haram, cuman para ulama mengatakan bahwasannya larangan disini adalah larangan bukan larangan haram kalau kita menduga kawan kita itu gitu, apa itu? kiron tidak boleh makan dobel jadi gini, kalau makan kurma yang lain makan satu-satu ya satu-satu, jangan tiga, lep lep, nanti ngenes yang lainnya menunjukkan akhlak yang tidak baik wah ngebut banget tuh orang makan bareng dia ngebut banget sama termasuk diantaranya adalah ini adalah adab makan bersama jangan egois, apalagi makan pakai talam, kambingnya cuman satu tapi gede dipegang sendiri, yang lain ngenes ini ada model-model orang begitu wah kemudian ada lagi yang nakal lagi, dagingnya lep-leb dulu wah habis dagingnya jadi ini petunjuk dari baginda Nabi kalau dirimu makan, hendaknya kamu juga mikir orang yang ada di kiri kananmu jangan sampai egois larangan makan kurma dua-dua larangan makan kurma dua-dua jadi menurut jumhur ulama ini adalah larangan-larangan makroh jadi kalau kita mengamalkan, ya ini tidak mengambil dua-dua dengan satu-satu mendapatkan kesunahan tapi sebagian mengatakan itu wajib kalau memang kita menduga khususnya di masa pacekle kan ada masa makan apa saja sih kalau masa kurang di perjalanan nasinya pas-pasan ya tetap biarpun dalam keadaan seperti itu tetap makan kita adab karena itu bertentangan dengan akhlak mulia namanya ithar mementingkan orang lain kalau kita mencintai saudara kita mungkin kita tidak makan tidak apa-apa ini modelnya malah yang lain makan satu-satu dia mengambil dua atau tiga al-qiran double dibahas sampai adab begini dan banyak terjadi orang makan egois apalagi dihimbau kita untuk makan bersama-sama tidak boleh makan mengambil korma dua-dua kecuali dapat izin izinnya gimana eh makan banyak deh jangan suka kecil gitu lah makan kalau dikasih tahu begitu baru ini izin kalau kita minta izin saya mengambil dua-dua ya ya enggak enak ngomong oh iya kalau enggak nanti apa tahu diri deh kalau anda makan bersama enggak hanya tahu diri anak santri kalau makan menghargai kawannya jangan lab-lab-lab-lab ikannya habis duluan ini enggak benar adab tidak tidak seperti itu adabnya lauknya habis duluan ada kan begitu ada enggak benar tuh cowok jewer tuh anak enggak punya adab belum baca hati sini mungkin ya sekarang dibacain oleh ya ini makanya para santri kalau makan juga beradab perhatikan kawannya jangan sampai lab-lab-lab-lab gitu an an jabalata ibn suhaim dari jabalat ibn suhaim kawannya berkata asabana'amu sanatin aku kami pernah tertimpa pacekli ma'ibnizzubayir bersama ibnizzubayiri furuzikna tamron kemudian kami mendapatkan kurma makanya Abdullah bin Umar waktu kami mendapatkan kurma ada Abdullah bin Umar yang murru bina lewat dan kami lagi makan kami lagi makan kurma Abdullah bin Umar lewat kalau makan kurma jangan dobel-dobel gitu satu-satu ini hanya kebayang untuk makan kurma dan yang semacamnya kayak anggur kalau makan nasi bukan begitu kalau maki tetap satu suap satu suap suapnya suap wajar kalau makan nasi satu-satu ya makanya disini para ulama' yang bisa diambil satu-satu kurma anggur buah apa saja yang bisa diambil satu-satu makannya satu-satu atau buah yang dipotong-potong satu-satu ya lah tuqor inu jangan dobel-dobel gitu dong kalau makan fa'indan nabi karena Nabi SAW naha melarang anil ikrani untuk makan dobel-dobel begitu semaya kulu kemudian Nabi berkata kecuali orang yang pengen makan agak banyak dobel tadi minta izin kepada kawannya kepada saudaranya mutfa'akun alaih hadis siratkan oleh liman Bukhari dan memuslim kemudian Nabi SAW kemudian Nabi SAW kemudian Nabi SAW